Iya, mirip kalau memang penangannya cepat gitu ya, dalam misalnya 3 hari udah ke dokter, semoga bisa sembuh untuk dedek Justin-nya juga. Tadi sebelumnya saya sempat menyinggung mengenai Justin Bieber yang tiba-tiba terkena Ramsey-Hunt Syndrome. Ada juga yang mengatakan ini mirip Bell's Palsy gitu ya, sementara kok yang kena orang muda gitu. Apakah sebelumnya juga ada riwayat pusing-pusing dulu, sakit kepala dulu, nyari kepala dulu, dan apakah ini bisa diobati? Nah ini dokter Shilam kan bisa menjawab kebingungan-kebingungan sahabat sonora nih mengenai penyakit ini. Terima kasih Mbak Dara, jadi memang kita doakan dedek Justin sebelah cepat sembuh ya. Jadi sebenarnya Ramsey-Hunt ini mirip dengan Bell's Palsy karena virusnya sama. Jadi Bell's Palsy ini kan yang orang sering bilang kayak kena saraf angin duduk gitu ya. Jadi Ramsey-Hunt, Bell's Palsy itu disebabkan oleh virus varicella zoster. Jadi orang pernah kena cacar air di waktu dia mungkin kecil atau kapan, terus sembuh ya Mbak Dara. Tapi sebenarnya virusnya masih di situ, diem-diem aja. Nah begitu misalnya ada waktu, dia lagi lemah, daya tahan tubuhnya, maka dia akan kembali bermanifestasi. Nah entah bisa sebagai Bell's Palsy atau Ramsey-Hunt. Jadi sebenarnya virusnya sama, cuman bedanya di sini Ramsey-Hunt itu lebih severe ya. Gejalannya agak lebih berat dibandingkan Bell's Palsy. Mirip-mirip gejalannya, dimana ada kelumpuhan wajah yang sebelah gitu ya. Pasiennya nanti bisa jelas kayak kalau kita lihat videonya Justine gitu kan, dia pas dibanding ngobong, video Justine di Instagramnya Justine kan dia upload, dia kelihatan tuh ke lopak matanya ngedipnya yang satu, gak terlalu ngedip yang sebelah itu terus juga ekspresi wajahnya. Jadi karena dia mengenai saraf fasilis atau ekspresi, jadi seperti datar gitu wajahnya. Terus ada gangguan pendengaran biasanya Mbak Dara. Ada telinga berdening, lalu telinganya terasa sakit gitu ya. Kadang-kadang bisa ada vertigo, sempoyongan. Nah tentunya kalau lagi sakit ini bisa ujung-ujungnya merembet bikin nyeri kepala juga kan, tapi nyeri kepala yang sekunder. Jadi Ramsey-Hunt ini pengobatannya jelas mirip-mirip. Diberikan antivirus, diberikan antibengkak, anti-inflammasi. Sebelumnya pasti didiagnosis dulu dengan pemeriksaan penunjang ya, untuk make sure ini bukan karena ada tumor atau yang lain-lain, CT scan, MRI. Jadi mirip-mirip terapinya dengan Bell's palsy gitu. Tapi bisa sembuh ya dokter? Iya, mirip. Kalau memang penanganannya cepat gitu ya, dalam misalnya 3 hari udah ke dokter, semoga bisa sembuh untuk Dede Justin-nya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.